Intro Warga Aisaraya Aifat Timur kembali dikunjungi penjabat Bupati Maibrat Bernhard E. Rondonu, Rabu, 17 April 2024. Sebelumnya, PJ Bupati Bernhard melakukan kunjungan perdana ke wilayah ini pada 14 Maret lalu. Kehadiran PJ Bupati didampingi juga oleh Kapolres Maibrat Ruben Obed Kbarek, PLT Kepala Bapeda Maibrat Martin Hawaii, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Teopilusiaam dan Tokoh Intelektual Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan Raya. Kedatangan PJ Bupati bersama rombongan disambut antusias masyarakat, hingga para kepala pemerintahan setempat. Bernhard menyampaikan terima kasih warga Aisaraya yang sudah kembali dari pengungsian dan berpartisipasi membersihkan kampung sehingga tampak bersih seperti semula. Menurutnya, pembangunan bisa berjalan lancar di tengah-tengah masyarakat apabila ada kemauan bersama yang baik. Kalau cuman pemerintah yang mau tetapi masyarakat tidak mau atau masyarakatnya mau lalu pemerintahnya tidak ya susah jalan pembangunan itu. Katanya, Bernhard menyampaikan, dirinya sudah memaparkan terkait kebutuhan mendesak di wilayah Aisar ke Kementerian untuk segera dihadirkan. Salah satunya ialah soal fasilitas jaringan. Saya sudah paparkan pada Kementerian Kominfo melalui Direktur Bakti Kominfo dan mereka akan datang di bulan Mei, supaya jaringan kemudian bisa dapat berfungsi lagi, ujarnya. Dikatakan, fasilitas mendasar lain yang telah diseriusi ialah menyangkut jaringan listrik dengan menyurat pihak PLN wilayah Sorong untuk segera dipasang. Ketiga soal Bama, Bapak Ibu Dorang kalau sudah di sini masa torang pemerintah tidak perhatikan, tetap kita perhatikan. Kita akan berikan sambil Bapak Ibu Dorang berkebun dan lain-lain, ungkap Putra Minahasa itu. Bernhard mengatakan, tahun ini terdapat empat kegiatan lagi yang pemerintah akan mendorong di wilayah tersebut. Di antaranya pekerjaan peningkatan jalan menuju Ainesra Aifat Timur Jauh, jalan menuju Makiri Aifat Timur Selatan dan kantor distrik Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan yang segera akan dikerjakan. Jadi pemerintah akan mengaktifkan ulang semua aktivitas pelayanan pemerintahan di sini, baik itu layanan pendidikan, kesehatan maupun aktivitas sosial lainnya, tegasnya. PJ Bupati juga berterima kasih kepada pihak keamanan dalam hal ini TNI, Polri yang telah berkolaborasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjamin keamanan pembangunan di Aifat Timur Raya sehingga berjalan lancar. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati Bernhard juga memberikan bama kepada masyarakat Aisaraya untuk dibagi-bagikan. perkembangan yang sudah terjadi di TNI, di TNI yang sudah dibandingkan, di TNI yang sudah dibersihkan, terbandingkan di TNI yang sudah terbuka. Rimo Polta Jawa Barat, Rimo Polta Polta Pola Barat itu sudah berkantok di sini, sehingga sudah bisa mengamankan di hati kita. Jadi ketika beko itu sampai di kampanye Aik Raya, kita juga masuk. Saya di bawah jalan. Biasakan kalau di sini itu kalau tanya, kalau mau dekat-dekat, nah dekat-dekat, kalau masak-masak semangat, ternyata dekat-dekat-dekat, sampai baju basah. Baju sampai di sabung pusat, putar-putar. Basah. Apa yang saya lihat? Sangat berbeza, saya terima kasih banyak. Saya terima kasih banyak kepada Pak Pudus kalian yang memang mau untuk membersihkan kampanye sendiri. Saya sudah memulai, saya lihat di Facebook saya, saya sudah mulai potong. Saya kasih contoh dulu. Ini sudah diteruskan. Ini dulu di sini, satu, satu, satu. Jadi terima kasih banyak. Banyak perintah itu tidak masuk akal. Pak Pudus kalian, Bapak Medi, Tim, Aifat Timur, Raya, dengan Pak Tenggara. Pokoknya kalau Angkaran sudah di sini, sampai di sini. Sebaliknya tidak bisa seperti itu. Masih juga. Saya contohkan begini. Di Aifat Selatan, di Pug, tidak ada putus. Ini tidak ulang-ulang. Pokoknya masalah harus sebalik. Jembatan di Atrapnya, itu tidak ada di atrap. Tentu sudah. Artinya apa? Kebersamaan orang. Kalau masyarakat mau, orang juga pemerintah, kalau cuma orang pemerintah yang mau, ya sudah. Atau cuma masyarakat yang mau pemerintah, ya sudah. Kebersamaan ini saya lihat, mulai dari Aifat Selatan, masuk sampai di Suwuk. Jadi, Bapak dan Bapak dan Bapak 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 Bapak. Yang berikut, Bapak 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 Sekalian, saya akan datang ke Jakarta itu, cari konektifitas. Cari peluang. Contoh, saya sudah paparan di KOMINTO, Kementerian Polhukam Asdet KOMINTO, soal jaringan. Saya sudah paparan, dan saya sudah buat surat ke Direktur Batin. Mereka rendana akan datang Nih Dari asyiknya Seperti ini Terawak Mereka tanya aman Aman di dalam Saya aja aman Kalau dia masih good-good Why? Pakai Mereka saya bilang Nanti kita mau kesini Supaya apa? Jaringan ini bisa kemudian berfungsi lagi Saya kasih tau nih Waktu saya paparkan peta Maybrat itu seperti ini Ini banyak jaringan Disini blank spot Banyak yang kosong Dimana? Itu disini Saya sudah berusaha itu Menyampaikan Kepala daerah yang berbicara Cuman saya waktu itu Dari Maybrat Nah saya menyampaikan Tolonglah Maybrat ini Diperhatikan Nah oleh karena itu Satu-satu kita Mulai dari Ini Jaringan Listrik Tadi kita minta tadi Buatkan surat tadi Pak Sekta Pak Bapada Sudah Buatkan surat Ke PLN Wilayah Sorong Karena ini Wilayahnya dia Supaya Seperti yang ada di Ayata sana Ya mudah-mudahan Kita telepon lagi Pak Kren Supaya ini segera Ditindaklanjuti Jaringan sudah Lampu sudah Ini baru bicara Tapi harus dikejar terus Ketiga Soal Mama Bapak Ibu sekalian Kalau sudah disini Masa kalian tidak Perhatikan Itu Tetap Kalau mau-mau Datang Bapak Minta begini Kalau mau-mau Mau berapa Tuh Masih tahu Langsung ambil Mau berapa Langsung Kalau yang datang Ini sama ini Cepat Kati Kita seperti itu Saya juga yang datang Langsung Supaya Ada Perhatian langsung Dari kami Kepada Kedolong Badan saya Jadi Bapak Ibu Tetap Kita akan Segera Untuk dorong Mendorong Bapak dan Ibu sekalian Sambil Mata Tanam Tuh Mata Tata Baru Cari-cari Panek Baru Dari Aban Kepada Dapat Aban Jadi dorong Akan tetap Dorong Bapak dan Ibu sekalian Nah yang berikut Kita Di daerah ini Ada Empat kegiatan Di tahun ini Pertama Jalan Yang di kampung Itu Gunung Anetra Yang di gunung Tok Itu Ada satu Jalan Satu Dua Dari situ Terus Tempat Timur Selatan Mangkiri Dua Baru Dua lagi Kantor Distrik Di dua ini kan Tidak ada kantor Distrik Kalau saya bilang Sudah kantor Distrik Bawa saja Senso Paku Seng Potong Selayus itu Asal Bicara Dengan Bicara Bikin Sudah Jalan lagi Betul Kita bikin rumah Seperti rumah-rumah Di Ngadu Rumah-rumah Papuan Jadi kantor Distrik Supaya ada kantor Distrik Supaya tidak ada lagi Nando Cerita lagi Bagus Saya tidak punya kantor Dari Mai Brat Papua Barat Daya RNCTV Mengabarkan Sub indo by broth3rmax